Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game gue judulnya lupa sih, kalau gak salah judulnya pendek dah ini tuh lanjutan dari gamenya Sumatra Fate of Yandy yang mana gue juga belum ngerti sih, ini game apaan makanya mungkin kita bisa cek bareng-bareng terus kalau soal bonus-bonusnya mungkin gak akan gue kasih liat semuanya kayak misalkan artbooknya, terus juga soundtracknya gak bakalan gue tunjukin sih kalian gue tunjukin beberapa doang, kalau kalian mau liat fullnya kalian bisa beli sendiri, yaudah kita langsung masuk aja ke gamenya yuk oke tadi gue sempet bingung, karena kok gamenya gak ada gitu akhirnya gue baca di deskripsi ini nih ada info kayak gini, terus kalian tinggal masuk aja ada game pendek, dan kita coba baca dulu ritmi apa oke, nanti kita cek, kita coba play nah kok kayak gak optimal gitu terus ini OBS gue juga berantakan, buset suara dibikin 14 hari oke gambarnya ini ngingetin gue kayak gambar-gambar sepanduk, gitu dah kita coba new game aja ya somewhere in the sumatran jungle oke lah ini rekapan gak oh iya nih coba ya gue cepet-cepetin ya soalnya kan ini udah tau koknya dia kena longsor bla 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 lah kok kok hah wah arti apa bedanya nih game kok sama-sama aja apa ini protonya kenapa dia ngerekomendasiin untuk main ini setelah main sumatra ya coba gue main cepet aja iya sih ini kayak masih mentah gitu terus musiknya juga lebih aktif lagi ya nah aku lo gak mau oh oke iya iya agak-agak beda ya eh beda gak sih kok gue jadi lupa sorry ya gue cepet-cepetin oke oke ini iya masih sama sih segala dialognya buat apa kalau misalkan sama lah sama ini oke jujur gue masih bingung sih eh kok tadi namanya kayak beda nama gitu sih atau gue salah baca coba lagi-lagi-lagi kita coba aja keluar sama apa bedanya bingung bingung ini kalau suaranya kayak gitu jadi lebih jadul lagi sih emang feelnya oke oke sip terus butuh apa lagi ya gue lupa kayaknya waktu itu gue ada ranting deh di sebelah mana ya oh ini 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 nah gue kira game pendek tuh apaan gitu kan ini ini gue kecurigaan gue semakin ini nih terbukti sepertinya soalnya persis banget oke eh ini perlu gue ambil lagi nah tenang 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 udah ada ini kenapa ada talinya tadi terus ada talinya sih sini terus ini sini ini sini apa spesialnya ini game paling yang gue rasa beda tuh kita nggak ngeliat flashback sih oh lah Ramdan Kamu nggak papa-apa dia meninggal Oh my God dia masih punya tembakannya oke nah apa ini ada dart waduh wah jadi tembak sama orang suku pedalaman ya pistolnya oke musiknya makin ninten musiknya waduh waduh wuuh oke nah ini berbeda nih seru nih seru coba kita lihat Pokemon keluar kayaknya yang channel ini udah jauh deh waktu itu coba ya kita lihat ini endingnya kemana soalnya tiba-tiba Ramdan meninggoy aja orang tujuan kita kan waktu itu kan untuk mencari Ramdan Oh ini langsung ketemu ini ya Oke jadi kita langsung dikejar sama warganya eh warga apa penduduk asli orang-orang rimbanya lah kita nggak bisa ngambil juga ya oke dialognya udah sama sih sebenernya mayoritas sama terus kayak lebih terang nggak sih kayaknya ya iya nih iya nih oke sisa perapian apakah kita juga bisa ngecek sampai ujung eh Ramdan di cerita asli juga mati deh tapi mati ya karena itu ditembak ya kalau ini kan eh maksudnya ditembak sama si musuhnya itu siapa lagi gue lupa namanya bandan bandan nah apa lagi nih bukannya kalau yang di asli itu kita ke ujung terus tiba-tiba nge trigger sesuatu ini kok error nah oh ini oke tiba-tiba udah kelacak aja oke oke wuuu ah ada suara ya kalau disini ya oke hey hey kabur lagi dia ini jadi tuh kayak apa berapa menit pertama sama berapa menit terakhir gitu loh pantesan katanya shoot the creature go to helikopter karena sebelumnya kita langsung tembak kali ya wih langsung mati dong oh no sama sama tangga dong haha pasti hindi ke bela ini hah oke gak ada seorang pun yang percaya yang di melihat isi pedalaman hutan Sumatera waktu tubuh ramdan ditemukan gak ada jejak soal hantu pendek ataupun sarangnya yang di kembali bekerja di bawah geng keji itu yang dari bandan yang menyalahkannya atas segala kejadian yang terjadi sebagian dirinya bertanya-tanya apakah hidupnya akan berbeda kalau dia tidak menembak orang pendek tersebut yeay the end ya tadi gua berusaha untuk dapetin ending yang satu lagi tapi ternyata error nah gua pikir mah apa gitu kan cerita tentang si aduh gua lupa lagi Dewi ya petualangannya si Dewi kah sampai akhir hidupnya atau gimana ternyata ini adalah game original ya pendek judulnya karena bisa dimainin 15-20 menit yang mana ceritanya itu adalah beberapa menit pertama dari game Sumatera Fate of Yandy sampai beberapa menit terakhir dari game Sumatera Fate of Yandy tapi nasib ramdan judulnya sama tetep meninggal nih gua kasih lihat dulu dikit lah artbooknya ini sih yang paling gua demen nih depannya nih ada bunga bangkei nya ada bunga raffles nya ada singa nya ada bocah yang hilangnya tuh wah gokil sih ini dapet banget dah gambaran-gambaran daerah situ nya oke nih jadi original title dari game ini tuh pendek terus kalo di pendek itu kita dikasih 2 ending kalo misalkan lu nembak orang pendeknya lu gak bakalan bisa dipercaya bla 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 pokoknya terus kalo misalkan kalian gak nembak kalian bisa dipercaya karena kalian pernah bertemu dengan makhluk tersebut yah gua gak sertain ending yang satu lagi karena ya siapa tau kalian tertarik untuk ngebeli DLC nya karena menurut gua DLC nya worth untuk lu dapetin artbooknya karena artbooknya sih oke banget gambarnya tuh gambar-gambar apa ya ngomong ya gambar-gambar yang klasik gitu lah masih arsiran-arsiran jadul gitu-gitu menurut gua menyenangkan sih untuk bisa ngeliat gambar-gambar kayak gitu tapi kalo untuk mainin gamenya kayaknya engga ya game pendeknya maksudnya ya tadi gua pikir tuh game pendek juga mungkin kita bakalan main game semut orang gajah gua pikir ada game itu juga ternyata engga yah cuma pure dia nunjukin game pertama dia yang dibuat selama 14 hari di tahun 2015 kalo diliat dari situnya sih oke ya game ini tapi kalo sekarang dimainin itu jadi kayak kurang banget tapi ya udah itu dia untuk permainan gua di game pendek berarti dengan ini seluruh rangkaian dari Sumatra Fate of Yandi udah kelar bisa dibilang gua agak sedikit kecewa dengan gamenya tapi gua tidak kecewa dengan artbooknya ya kita ketemu lagi kali ya di game-game menarik lagi yang kayak gini selanjutnya thank you banget yang udah nontonin gua mainin game ini dari awal sampe akhir pokoknya terimakasih banyak untuk yang udah nge-like, share, komen, dan subscribe jangan lupa juga untuk follow akun sosmed gua gua Zeno bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax